Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran online Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungannya, pembelajaran kedua Nah coba amatilah gambar di bawah Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Kegiatan yang nampak pada gambar tersebut adalah Jawabannya adalah Kegiatan seorang anak yang sedang menendang bola Pertanyaan selanjutnya yaitu Kegiatan di bawah termasuk permainan yang menggunakan Jawabannya organ gerak Pertanyaan selanjutnya Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah Jawabannya yaitu Di lapangan bola atau tempat yang luas Selanjutnya Apa saja yang harus dilakukan Sebelum melakukan kegiatan tersebut Jawabannya yaitu Sebelum bermain bola Sebaiknya melakukan Pemanasan terlebih dahulu Agar otot-otot siap untuk bergerak Dan tidak mengalami cedera atau keram Mari kita lanjutkan materinya Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari Saat kita berjalan Mengapa kaki kita bisa bergerak Mengapa juga tangan kita bisa berayun Memegang dan menggenggam Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak Karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita Tangan dan otot merupakan alat gerak Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak Selanjutnya mari kita bahas tentang kerangka manusia Silahkan diperhatikan disini ada dua buah kerangka manusia menghadap ke depan dan menghadap ke belakang Mari kita bahas satu persatu nama tulang-tulang pada kerangka manusia ini Yang pertama Yaitu tulang pengkorak yang berada pada kepala kita Selanjutnya bagian yang ditunjuk oleh panah ini namanya tulang selangka Selanjutnya yang ditunjukkan oleh tanda panahnya yaitu tulang belikat Selanjutnya yang ditunjukkan oleh tanda panahnya yaitu tulang rusuk Lalu kemudian yang ditunjuk oleh panah tersebut adalah tulang lengan atas atau humerus Selanjutnya mari kita perbesar terlebih dahulu bagian lengan bawah ini Ada dua bagian tulang pada lengan bawah ini Yang pertama yaitu namanya tulang pengumpil atau radius Tulang yang kedua pada lengan bawah yaitu tulang hasta atau ulna Selanjutnya yaitu kita akan memperbesar pada bagian kelapak tangannya Ini dia Bagian yang pertama ditunjuk oleh panah namanya yaitu tulang pergelangan tangan atau karpal Selanjutnya yang ditunjuk oleh panah namanya tulang kelapak tangan atau metakarpal Kemudian bagian yang ditunjuk oleh panah yaitu tulang ruas jari atau palang Mari kita lanjutkan Pada bagian yang ditunjukkan oleh panah yaitu tulang dada atau sternum Selanjutnya yang ditunjuk oleh panah namanya tulang punggung atau vertebra Lalu bagian yang ditunjuk oleh panah namanya tulang pinggung Selanjutnya kita masuk ke bagian bawah kerangka manusia Yang ditunjuk oleh panah namanya tulang paha atau femur Lalu kemudian kita akan memperbesar bagian lutut Nah disini ada bagian yang ditunjuk oleh panah namanya tulang lutut atau patela Mari kita lanjutkan kembali Nah di bagian kaki bawah ada dua tulang yang akan kita perbesar terlebih dahulu Nah bagian yang ditunjuk oleh panah namanya tulang betis atau fibula Selanjutnya bagian yang ditunjuk oleh panah namanya tulang kering atau tibia Yang terakhir yang ditunjuk oleh panah namanya tulang ruas jari kaki atau palang Nah itulah nama-nama tulang yang berada pada kerangka manusia Selanjutnya mari kita bahas fungsi-fungsi tulang pada berikut ini Materi selanjutnya kita akan membahas wacana yang berjudul tentang penyendang cacat yang sukses Sidik lahir dengan kondisi yang memperhatinkan Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh Sebelum menggunakan kursi roda Dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan Meski tubuhnya tak sempurna Sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri Dia juga tidak mau dipapah atau dijendong Modal ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah Bersama istrinya Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong Dulu belum ada merek Plastik bungkusnya masih polos katanya Pada awal produksi dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons Dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg Namanya juga pertama kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih Katanya mengenang Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya Saya beri nama merek cap gurame Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak katanya tersenyum Kalau nanti ada uang lebih merek ini saya mau patentkan tambahnya Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik Dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha Namanya juga tidak punya kaki saya sempat ingin juga bagaimana mengendarainya Tetapi Sidik tak kehilangan akal Dia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan Dengan bantuan tukang las Jadilah sebuah motor dengan tongkat kisi tambahan yang ditempel di perseneling dan diinjakan rem Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya Ujar Sidik Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya Setiap hari ia masih berkeliling ke kooperasi-kooperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota Bahkan saat kabari mewancarainya Dua kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk Cap gurame segera dikirim Kini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan Meski jumlahnya kecil Apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa Dengan keadaan yang terbatas Dia menjadi entrepreneur sejata Meminjam rumusnya Pak Ciputra Pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship Bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur Barulah menjadi negara makmur Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigi seperti Sidik Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktifitas layaknya orang normal Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas Temukan ide pokok masing-masing paragrafnya Pada paragraf 1 dapat ditentukan ide pokoknya yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memperhatikan Ia tak memiliki kedua kaki Mulai dari pangkau paha Pada paragraf kedua kita dapat menentukan ide pokoknya Yaitu Meski tubuhnya tak sempurna Sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain Pada paragraf ketiga Ide pokoknya yaitu Setelah bertahun-tahun bekerja di yayasan sua prasidia purna Tapi tak menghasilkan materi berarti Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain Di paragraf keempat Ide pokoknya yaitu Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI Sebesar 1 juta rupiah Di paragraf kelima Kita bisa menentukan ide pokoknya yaitu Ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya Pada paragraf enam Ide pokoknya yaitu Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik Dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya Pada paragraf ketujuh Ide pokoknya yaitu Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya Pada paragraf terakhir Kita dapat menentukan ide pokoknya yaitu Kini dari hasil usahanya Sidik Mengantungi keuntungan berkisar Satu sampai dua juta rupiah per bulan Mari kita lanjutkan materinya Coba perhatikan disini ada sebuah gambar Yang dimana merupakan sampul dari sebuah buku Pada saat membaca buku Sebenarnya isi dari sebuah buku Sudah dapat kita terkak atau prediksikan sebelumnya Dengan melihat sampul atau cover buku tersebut Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang merupakan gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi Yakni depan dan belakang Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan Untuk itu maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut Yang pertama terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok Yang kedua terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami Ketiga terdapat nama penulis Keempat terdapat identitas penerbit Kelima menyertakan gambar yang menarik Kenam terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang Yang terakhir terdapat identitas buku pada punggung buku Nah itulah tadi pembahasan materi kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton